Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan selanjutnya terkait dalam bidang perencanaan dan proses produksi yaitu kita masuk ke bagian kemasan produk atau kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda Nah sebelumnya kita harus tahu dong pengertian kemasan itu apa Yang dikatakan kemasan adalah desain kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan Jadi kemasan juga menentukan kuatu tampilan produk ya Dengan kualitas kemasan yang baik tentunya produk juga akan bisa lebih tahan lama Selanjutnya Fungsi dari kemasan tersendiri menurut Kotler itu ada beberapa Di sini ada empat ya Yang pertama self-service Nah di sini kemasan itu digunakan untuk self-service Jadi memberikan kepuasan Jadi harus menarik, menyebutkan ciri dari produk, meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan keseluruhan produk Kemudian yang kedua ada consumer of loans Nah di sini konsumen itu bersedia membayar lebih mahal Bagi kemudahan penampilan tergantung dari persis dari kemasan yang lebih baik Jadi ini juga akan mempengaruhi ya Terkait dengan keputusan konsumen dalam lokan pembelian Ketiga ada company and brand image Nah di sini untuk kemasan sendiri Selain untuk melindungi makanan ya Fungsinya dari kemasan itu juga sebagai image dari perusahaan tersebut Sehingga konsumen itu mudah untuk mengenali produknya Misalkan kalau kita bicara dunilever ya Untuk produknya pasti ada kemasan untuk kimbunnya Nah seperti itu Kemudian yang keempat adalah Innovisional opportunity Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen Dan juga memberikan keuntungan bagi produsen Itu manfaat dari fungsi kemasan Selanjutnya Untuk jenis kemasan tersendiri itu ada beberapa Atibadakan jadi tiga Ada berdasarkan struktur isi, frekuensi pemakaian, dan tingkat kesiapan pakai Mari kita bahas satu persatu Yang pertama berdasarkan struktur isi Kemasan ada kemasan primer, sekunder, dan tersier Atau kuart dan kuartar Nah untuk primer yaitu bahan kemasan langsung mewadai bahan pangan Misalkan kaleng susu, gotong, minuman Sedangkan kalau kemasan sekunder itu kemasan yang fungsi utamanya Melindungi kelompok kemasan lain Seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu Kotak karyu, untuk ada buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya Jadi ini lapis kedua Kemudian yang ketiga ada kemasan tersier atau kuartar Kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan Jadi memang kemasan itu berlapis-lapis Agar dapat melindungi produk Karena tujuan sebenarnya dari kemasan adalah melindungi produknya Kemudian kalau berdasarkan frekuensi pemakaiannya Ada tiga juga Kemasan sekali pakai Berarti ketika itu sudah dibuka Ya tidak bisa dipakai lagi Misalkan bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, botol minum Yang air mineral botol itu Nah kalau biasanya di belakang itu ada simbol segitiganya Ada kalau ada busan satu Itu biasanya satu kali pakai Kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali Nah kemasan sini-sini tidak dibuang oleh konsumen Dikunakan kembali Untuk akhir-akhirnya Misalkan botol minuman atau botol kecap Tapi tertentu saja di sini Biasanya di belakang itu ada label segitiga Ada angkanya Nah itu akan menentukan kemasan itu dapat dipakai atau tidak Nah kemasan yang tidak dibuang Atau semi-disposible Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah Konsumen setelah dipakai Misalkan kaleng biskuit, kaleng susu berbagai jenis botol Nah misalkan kalau kita bicara Kaleng ini kaleng yang memang bagus Dan yang bisa digunakan kembali Itu biasanya dimanfaatkan untuk gunakan lain Misalkan buat kaleng susu itu Bisa digunakan untuk menyimpan gula atau garam Seperti itu Jadi untuk recycle kemanfaatan kembali Selanjutnya Kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai Yang pertama siap pakai Karena yang siap pakai berarti tinggal diisi dalam bentuk Tinggal dipakai Gak yang keluar dari pabrik bisa dipakai wadah potol Wadah kaleng itu langsung bisa dipakai Tapi ada juga yang kemasan siap dirakit Jadi memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian produk tersebut Misalkan kalian bisa butuh lampeng atau silinder Wadahnya tersebut tentunya harus juga disesuaikan sebelum masuk ke produk Wadah yang digunakan terguna dari kertas Wadah dari plastik Jadi memang harus dirakit terlebih dahulu Sebelum bisa digunakan Misalkan kalau kita bicara kotak makan Nah kotak makan kan awalnya lembaran itu Harus ditabuk untuk menjadi box kotak Dan baru jadi gunakan Nah contoh kemasan nih Bentuk-bentuk kemasan seperti ini Misalkan kalau kita lihat Nah ada contoh kemasan box ya Di sini ada yang bentuknya kayu Kemudian menggunakan lapis merah seperti ini Kemudian ada yang terlihat transparan Ataupun yang bentuknya Ini kerajinan yang bisa dibagi panjang Jadi ketika dibuka kemasannya itu bisa Langsung mengambilkan isinya Ini contoh lainnya Nah di sini ada juga Nah ini kemasan sekunder Ini contohnya tas Nah tas kan digunakan untuk melindungi produk yang ada di dalamnya Nah itu sekian Tentang pembahasan mengenai kemasan Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!